Kini kita dengarkan Renungan Saat Teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan Saat Teduh untuk hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Renungannya ditulis oleh Lydia E. Cruz Algarin dari Puerto Rico. Renungannya diberi judul Bukit Batuku. Bacaan kita untuk saat ini dari Masmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Masmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia di Alkitab TB2 memberi judul Aman Dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Masmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Arahkanlah telingamu kepada aku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Dan demi namamu, tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Demikian pembacaan Alkitab. Bukit Batuku Aku tinggal di sebuah pulau dengan banyak pantai indah. Ketika aku merasakan deburan ombak yang tenang, aku merenungkan keindahan ciptaan Tuhan. Beraneka jenis dan warna bintang laut serta siput memperlihatkan kebesaran Tuhan dan betapa detailnya sang pencipta. Pada suatu hari penuh dengan rasa kagum, aku berjalan di pantai dan menemukan sebuah batu unik. Berbagai jenis ganggang laut mengapung, saling melilit. Tetapi satu jenis ganggang kecil melekat pada batu itu. Temuanku itu membuat aku berefleksi bahwa Tuhan juga memberi kita hidup yang berlimpah pada masa sulit. Seperti halnya ganggang laut itu menemukan batu sebagai sumber kehidupannya sekalipun air laut bergelora. Kita pun dapat menemukan Kristus. Ia adalah bukit batu kita. Sumber kekuatan dan perlindungan yang dapat memberi kita hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah tantangan hidup yang kita hadapi. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini dari Masmur 31 ayat keempat. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi namamulah, tuntunlah dan bimbinglah aku. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, Kristus adalah bukit batuku dan pertahananku. Sahabat RPK, doa syafat kita hari ini ditujukan untuk kita agar belajar tentang Tuhan dari alam. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan renungan saat teduh. Sekarang, marilah kita berdoa. Ya Tuhan pencipta kami, tolonglah kami agar selalu mengingat bahwa engkaulah bukit batu dan pertahanan kami. Kami berdoa seperti yang telah Yesus ajarkan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati.